Berkaitan dengan perkataan yang sopan, bagaimana dengan menggunakan kata-kata serapan bahasa Arab yang jadikan bahasa Indonesia. Contoh semua penumpang mobil mati, sementara menurut orang Indonesia kata mati tidak sopan, lebih baik menggunakan kata meninggal. Padahal Allah menggunakan kata mati dalam surat Al-An'am. Dan Nabi berkata sebaik-baik sabda adalah sabda Nabi SAW. Kita kan sedang berbicara dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Indonesia. Ternyata dalam bahasa Indonesia kata mati itu agak kurang sopan, biasanya digunakan untuk hewan dan yang lainnya. Kalau manusia disebut mati kayaknya kurang sopan, sebagian orang, sebagian orang tidak. Sebagian orang biasa saja, sebagian orang biasa saja. Kalau memang kita mendapati sebagian orang merasa kata mati itu kurang pas, yaudah kita pakai kata yang lain. Meninggal, wafat. Tapi sebenarnya, tidak ada masalah, sebenarnya itu kata yang tidak salah. Karena Indonesia mengambil serapan dari bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab, mati itu perkara yang biasa. Perkataan yang biasa. Tetapi karena kita khawatir akan timbul salah persepsi, maka sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang halus. Kita bilang apa? Wafat. Wafat juga dari bahasa Arab sebenarnya. Wafat juga dari bahasa Arab. Tetapi, menurut orang Indonesia, wafat itu lebih apa? Sopan. Daripada mati. Padahal waktu Nabi meninggal dunia, Abu Bakar datang. Umar waktu itu marah-marah. Umar bilang, siapa? Bilang, Rasulullah meninggal dunia. Orang-orang munafik saja yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia. Bahkan Umar berkata Rasulullah tidak akan meninggal sampai Rasulullah SAW memotong kaki dan tangan orang-orang munafik yang mengatakan dia meninggal. Tidak ada yang berani mengomentari Umar. Karena Umar jagoan. Akhirnya Abu Bakar datang. Abu Bakar datang ke jasad Nabi. Abu Bakar kemudian mencium kening Nabi sambil menangis. Kemudian Abu Bakar datang. Kata Abu Bakar, Ijlis ya Umar, duduk engkau ya Umar. Jangan bicara terus. Tapi Umar tidak mau, diam. Akhirnya Abu Bakar berbicara, orang semua meninggalkan Umar menuju Abu Bakar. Abu Bakar berkata, Mangkana ya budu muhammadan fa'inna muhammadan qat mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dia menggunakan kalimat apa? Mat. Dia tidak mengatakan qatufia. Telah wafat, tidak. Namun itu kata-kata mati. Jadi bahasa Arab mati itu biasa. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Tapi saya katakan karena kita bermasyarakat, tidak mengapa kita selama kita masih bisa menggunakan kata wafat, kita gunakan kata wafat. Tetapi kalau ada yang protes, tidak boleh menggunakan kata mati, maka itu yang kita bilang kenapa harus protes. Itu perkara biasa. Ini kata dari serapan bahasa Arab. dan dalam bahasa Arab, penggunaan kata mati untuk Nabi pun tidak mengapa. Penggunaan kata mati buat Nabi pun tidak. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Terima kasih telah menonton!